Ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor memadati jalan arteri hingga jalur Pantura-Karawang-Cikampek, Jawa Barat. Tingginya volume kendaraan yang datang dari arah Jawa Tengah dan Jawa Barat membuat sejumlah titik jalan arteri Karawang tersendat. Iring-iringan pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai ada peningkatan minggu sore. Memasuki wilayah jalan arteri hingga jalur Pantura-Karawang-Cikampek. Ribuan pemudik sepeda motor juga memadati titik-titik perbatasan wilayah Karawang-Bekasi. Di sepanjang jalan arteri, pemudik bermotor dilengkapi dengan beragam barang bawaan di bagian belakang kendaraan yang cukup mendominasi. Karawang-Cikampek terjadi kepadatan arus selalu lintas akibat banyaknya pemudik. Baik yang menggunakan motor, kendaraan pribadi, bus, dan banyak lagi kendaraan yang melintas di Karawang-Cikampek. Lampu merah setelah keluar ke Bangtol Karawang Timur, jembatan kelari lalu lintasnya sempat tersendal. Termasuk di terminal Kelari-Karawang karena banyaknya kendaraan yang keluar masuk. Dipergerakan volume kendaraan di jalur arteri Karawang yang digunakan pengudik, menggunakan sepeda motor, dan kendaraan pribadi akan terus meningkat hingga malam hari. Mengingat rangkaian antrian pemudik sejak pukul 3 sore hingga malam hari tidak terputus. Mengalir semakin tinggi volumenya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Ya mendekati berakhirnya masa libur lebaran, arus balik terjadi tidak hanya di stasiun kereta api Medan Sumatra Utara. Kondisi yang sama juga terlihat di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara di terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, ribuan pemudik mulai berdatangan dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Keramaian penumpang terjadi di stasiun besar Medan Sumatra Utara. Segera berakhirnya masa libur lebaran, membuat sebagian warga kembali ke kampung halamannya. Tercatat 10.500 penumpang sudah diberangkatkan dari stasiun Medan ke sejumlah kota tujuan di Sumatra Utara. Arus balik di Bandara Internasional Juanda mulai ramai. Sejumlah calon penumpang harus antri di konter check-in. Mengantisipasi kenaikan harga tiket, sejumlah calon penumpang telah membeli tiket pulang pergi. Karena liburannya sudah mau habis, terus sudah mau balik kerja lagi. Untuk harga tiket bagaimana? Ada kenaikan seikit, tapi wajar lah. Karena saya udah bookingnya udah jauh hari ini. Ribuan pemudik dari berbagai wilayah di kawasan Jawa Barat dan Jawa Tengah telah berdatangan ke Terminala Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sejumlah pemudik memilih kembali ke ibu kota lebih awal demi menghindari kemacetan. Di prediksi, jumlah pemudik yang kembali ke Jakarta melalui Terminal Biskampung Rambutan mencapai 9.000 penumpang. Dari Jakarta, Sidoarjo dan Medan melaporkan. Volume kendaraan arus mudik maupun balik lebaran di gerbang tol Cikampek Utama terpantau padat. Sekitar 60.000 lebih kendaraan menuju ke arah Jakarta, sementara arah sebaliknya menuju ke Transjawa tercatat lebih dari 14.000 kendaraan. Pemirsa beginilah suasana pada malam hari ini di gerbang tol Cikampek Utama yang mana terpantau sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan drastis. Terpantau saat ini sedang terjadi kemacetan hingga mengekor berkilokilometer. Kemudian, berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak jasa marga, mencatat per pukul 7 malam ini sebanyak 59.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta, sementara untuk yang mengarah ke kawasan timur atau Transjawa tercatat sekitar 18.000 kendaraan. Kemudian, kami sampaikan juga untuk itu pihak polisi yang memperlakukan rekayasa arus lintas mulai dari penerapan ganjil genap kemudian sistem kontraflow hingga dengan one way atau satu arah. Untuk ganjil genap sendiri sudah berlaku pada tanggal 12 April 2024 yang lalu mulai pada pukul setengah 2 siang sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk sistem kontraflow, ini berlaku mulai dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 36 tol Jakarta Cikampek. Kemudian, dilanjutkan sistem one way atau satu arah dari kilometer 414 tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek utama. Kemudian, bagi Anda yang merasa mulai kelelahan akibat berkendara lebih dari 4 jam, diharapkan Anda bisa berhenti atau beristirahat di resa area yang sudah disediakan dengan durasi maksimal yakni 30 menit. Kemudian, bagi Anda yang tidak kebagian, diharapkan Anda bisa keluar dari jalur tol sehingga karena di jalur atari ini banyak sekali terdapat tempat Anda yang bisa melakukan istirahat. Kemudian juga hal tersebut juga menghindari adanya penumpukan kendaraan ketika mengantir di resa area dan juga masyarakat yang menggunakan bau jalan untuk beristirahat. Dan hal tersebut juga berpotensi menimbulkan kemacetan yang begitu parah. Kemudian, pastikan juga kendaraan Anda dalam kondisi yang prima seperti pengecekan terlebih dahulu mesin kendaraan Anda, kemudian kelistikan dan juga komponen-komponen yang inti sehingga tidak menyebabkan atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Kemudian, pihak jasa marga juga memperlakukan sistem diskon tarif tol sebesar 20 persen yang dimulai pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 April 2024. Dari Karawang, Jawa Barat, Nadiva Seto, AINews, melaporkan. Pemirsa seorang warga mudik sejauh 500 km dari Cikarang, Bekasi dengan menggunakan sepeda ontel menuju Kulonprogo, Yogyakarta. Ia mengayuh sepeda seorang diri selama 4 hari 4 malam demi bisa bertemu sanak saudara serta kedua orang tuanya. Inilah Edik Mardapa, 41 tahun. Seorang pemudik yang rela menempuh berjalanan 500 km dengan mengendarai sepeda untuk pulang ke kampung halamannya. Berangkat seorang diri dari tempat tinggalnya di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat sejak minggu malam baru sampai di kampung halamannya desa Bojong, Kulonprogo, kami sepagi. Meski merasakan lelah yang luar biasa, melewati tanyakan, jadur minim penerangan, bahan bocor, hingga kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk sepeda, kita untuk tahun ini dan tahun sebelumnya itu hujan, mas. Hujan nggak berhenti-henti. Nah itu kalau hujan beras ya otomatis kita ngalah aja untuk meneduh dan istirahat. Untuk selama mudik 4 kali ini, saya ngalami kebocoran ban tahun ini di daerah Cirebon, kota. Waktu tempuh bersepeda 3 hari, molong menjadi 4 hari. Menjalani sholat Idul Fitri di perjalanan, Edik mengaku senang akhirnya bisa sampai di kampung halamannya untuk merayakan momen lebaran bersama kedua orang tuanya dan saudaranya. Dari Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Ya pemirsa libur lebaran dimanfaatkan warga mendatangi sejumlah objek wisata di Medan Sumatera Utara. Sementara di Kebumen Jawa Tengah, libur lebaran dimanfaatkan dengan mendatangi objek wisata Pantai Cemara Sewu. Ratusan pengunjung memadati lokasi wisata di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan Sumatera Utara. Para pengunjung bisa sepuasnya bermain air mulai dari kolam ombak, kolam seluncur, hingga kolam arus. Kemeriahan di lokasi wisata air ini bertambah dengan diiringi musik dari seorang DJ. Pengunjung kita ini dari bermacam daerah. Ada yang dari Binge, Langka, Nelisengang, keluar kota dan pada punya kebanyakan si masyarakat kota Medan. Objek wisata lain yang menjadi tujuan warga Medan dan sekitar yang saat libur lebaran adalah Taman Buaya Asam Kumbang. Tiket masuk yang hanya 10 ribu rupiah membuat antusias warga tinggi. Selama di lokasi penangkaran, pengunjung bisa memberikan makan buaya dan foto bersama. Untuk keamanan, pihak pengelola membangun pagar pembatas dan mengerahkan sejumlah pawang. Lumayan banyak buayanya. Udah gitu tempatnya luas, udah diperbarui. Karena yang kemarin itu kan tempatnya agak kecil. Udah gitu deh, tempatnya juga kalau untuk foto-foto kurang menarik ya. Kalau sekarang dia lebih luas gitu, lebih enak anak-anak jalan ke sana kemari gitu. Penjaga Pantai Cemara Sewu ke Bumi Jawa Tengah harus berkali-kali mengingatkan pengunjung agar tidak mendekat ke pantai karena ombak sedang tinggi. Sejumlah rambu peringatan juga sudah terpasang. Selain bermain pasir dan air laut, pengunjung yang datang ke Pantai Cemara Sewu juga bisa menunggang kuda bermain ATV hingga berenang. Seorang pengunjung asal Depok, Jawa Barat mengaku lebih senang berwisata ke pantai karena udaranya yang bersih. Tahun kemarin kita nggak mudik, jadi tahun ini kita mudik. Kalau mudik, pasti ke pantai atau di badai kemarin? Kalau udah pasti ke pantai, karena kalau belum ke pantai itu ada yang beda gitu masih. Tetap utamakan keselamatan saat berlibur. Dari Medan dan Kebumen Jawa Tengah melaporkan.